Pemirsa personil Polres Padang Lawas Sabtu Siang melakukan razia penyakit masyarakat atau pekat di beberapa lokasi kafe di sekitaran kota Sibuhuan. Dalam razia itu, petugas berhasil mengita 22 jirigen berisikan tuak dan menahan 3 orang pemilik kafe. Personil Polres Padang Lawas Sabtu Siang melaksanakan razia penyakit masyarakat di beberapa lokasi kafe di sekitaran kota Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Dalam melaksanakan razia pekat, tak jarang polisi mendapat perlawanan dari pemilik dan pengunjung kafe. Bahkan pengunjung kafe yang lari pada saat ditangkap polisi menangis merengek-rengek karena tak ingin dibawa ke kantor polisi. Hasil dari razia pekat, polisi berhasil mengita 22 jirigen berisi tuak dan 6 kendaraan sepeda motor pengunjung kafe yang melarikan diri pada saat dirazia. Polisi juga menahan 3 orang diduga pemilik kafe sesuai dengan perda nomor 7 tahun 2015 pasal 3 tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol. Setiap orang yang terjaring razia pekat sesampainya di kantor polisi mendapat bimbingan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Padang Lawas. Kapolres Padang Lawas AKBP Jarod Yusfik Andito melalui kasat Sabara AKP Muhammad Husni Yusuf mengatakan polres palas giat melaksanakan razia penyakit masyarakat atau pekat dalam rangka menyahuti banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan kafe remang-remang. Dan sejauh ini polres palas sudah mengajukan kasus ke pengadilan sebanyak 28 kasus. Dan mereka rata-rata diberi hukuman antara 1 hingga 3 bulan. Dalam rangka polres IPKP ini, banyaknya pengaduan-pengaduan masyarakat ke polres tentang bayangnya kafe-kafe yang bertebaran di mana-mana. Jadi polres palas menanggapinya. Setelah kami tanggapinya, kami lancong aksen ke lapangan. Ternyata benar bahwa banyak perempuan-perempuan yang tidak benar dan minuman-minuman yang tidak ada izinnya. Kasus yang sudah kita limpahkan ke JPU ataupun ke pengadilan sudah 28 LP yang sudah ke-21. Itu semua kita limpahkan. Dan kita serius menanganinya. Karena ini permintaan dari MUI beserta masyarakat pandang lawas. Kasat Sabara Polres Palas AKP Muhammad Husni Yusuf berharap dengan diadakannya razia penyakit masyarakat dan adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kedepannya, Kabupaten Padang Lawas bisa menjadi daerah serambi mekahnya Sumatera Utara. Sesuai dengan visi-misi Bupati Palas yang ingin Padang Lawas bercahaya. Dari Padang Lawas, Warsono, INews melaporkan.